Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat tolong pemirsa RCTV Langkah Padane Senang sekali malam hari ini Senovia Afliya dapat kembali menyapa Anda semuanya di Dialog Khusus Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Bar Sudah hadir disini Ibu Haja Yuningsi MM Selamat malam Mba Nying, gimana kabarnya? Baik, selamat malam Mbak Nopi, pemirsa, baik yang ada di rumah maupun ada di studio Alhamdulillah kabar saya baik Selalu padat nih aktivitasnya, saya mau mantau nih ya media sosialnya Iya, karena memang itu kewajiban, saya pikir kewajiban ketemu masyarakat sudah diusung, didudukan, di kursi sana Kursinya panas atau empuk ya, itu dari masyarakat Jadi sekarang begitu sudah di sana, kalaupun banyak di Bandung Ya saat ada di Cirebon, di Indramayu, kita ketemu dengan masyarakat Dengan tentunya agenda yang berbeda-beda Oke, Mba Nying ini adalah, oke rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Barat Ini Dapil Jabar 12 Oke Mba Nying ini sudah akhir tahun ya Setiap tahunnya kan pasti setiap wilayah itu punya target ya Apalagi untuk wilayah Jawa Barat, untuk progres membangunnya Seperti apa sih Mba Nying mengataukannya? Baik, terima kasih Jadi Jawa Barat ini punya 27 kota kabupaten Ini tentunya sudah kewajiban kami, pemerintah Jawa Barat Karena orang bilang, kok kemarin itu Jawa Barat hanya memperhatikan Jawa Barat Selatan saja Panturannya enggak gitu, padahal wakil rakyatnya semua ada Iya iyalah, wakil rakyat semuanya ada karena memang tiap dapil Sebenarnya enggak seperti itu, kalaupun memang ini kemarin-kemarin Banyak mungkin tidak imbang, banyak diberikan ke selatan gitu Karena mungkin ya harusnya yang duduk di sana ya banyak terus mengusulkan Di samping itu juga pemerintah kabupaten kotanya ini yang ditempat juga untuk terus meminta gitu Artinya jangan bosen, katanya kan bahkan ada mungkin kata Al-Qur'ahnya juga Siapa yang banyak meminta yang aku beri gitu kan Uni Astaji Belakung Sama saya pikir ke pemerintahan yang atasnya Apalagi kan ada wakil rakyatnya yang diusung oleh kabupaten kota yang ada di sana gitu Ternyata memang 2022 saja kami banyak memberikan tahun 2022 nih anggaran 2022 Jadi ada ke Indramayu, ke Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon gitu semuanya Ada kalaupun memang besarannya berbeda dilihat kebutuhannya Besar kebutuhan ke wilayah yang dibandingin Jadi tidak ada tuh yang beranggapan kok tidak merata gitu Iya kan yang namanya adil tidak harus sama gitu kan dilihat Bapaknya nih kalau kayak Kabupaten Cirebon Masih banyak ini membutuhkan untuk jaminan kesehatan Yang dialihkan gitu yang punya BPJS Mandiri Akhirnya dialihkan menjadi PBI ya Ke PBI yang peserta berbasis iuran itu berbayar iuran itu Ini juga kami bantu karena kalau pasca Covid ini kan jelas Masih terus banyak apalagi dengan cuaca seperti ini Banyak juga masyarakat yang membuat BPJS Mandiri Kalau dibebankan hanya dari APBD 2 saya yakin memang kasihan juga ya Kasihan juga kebutuhannya kan banyak Akhirnya diberi juga dari kami Jadi kami membantu itu bukan hanya infrastruktur Tapi juga untuk peningkatan SDM Di kesehatannya juga itu dibantu Jadi fokusnya itu infrastruktur masih oke? Iya masih ada mbak Ekonomi masih agak tipis-tipis ya Karena memang dengan cuaca seperti ini Ini kan banyak sekali orang sakit gitu Mereka punya fasilitas BPJS tapi kan mandiri gitu Akhirnya kan dipindahkan ke PBI ini kan kewenangan pemerintah Kalau yang bertanggung jawab atau anggaran itu hanya dari APBD 2 Ini juga saya pikir akan kewalahan Makanya juga kami support Sepertinya ini di 2022 nih mbak Anopi Untuk kabupaten Seri apa detailnya tuh? Untuk kabupaten Cirebon aja ya mungkin karena memang agak banyak kabupaten Cirebon Ini awalnya ada 62 miliar 707 juta Iya sekarang bertambah mbak menjadi 90 miliar 641 Ini kan maksimal sekali karena memang berapa ribu juga Yang migrasi akhirnya dari BPJS mandiri menjadi ke PBI Beserta berbayar iuran Iya anggaran besar Iya anggaran besar juga di pendidikan Karena memang dengan kemarin covid sama sekali kan Enggak ada pembangunan untuk infrastruktur baik untuk kesehatan pendidikan Infrastruktur jalan kami juga memberi untuk sekolah-sekolah yang perlu rehab Karena anak didik bagaimana mau aman dan nyaman Kalau sarana-perasarananya ini kan tidak membuat mereka untuk belajar tenang Ada kemarin kami memberi 1,9 miliar 1,9 miliar ini di Kabupaten Cirebon untuk rehab Karena kalau di sana bedanya ada program prioritas Contohnya Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu mengusulkan Ini ada pemagaran supaya sekolah untuk aman Ini harus ada pemagaran Tapi ternyata program prioritasnya hanya rehab Ya yang dapat hanya rehab Tapi masih banyak di Kabupaten Cirebon yang perlu mendapatkan Jalan juga ada kalaupun memang kan ada undang-undang desa Semua jalan yang di desa itu harusnya kewenangan desa Tapi kan kalau desa semua dari mana Kata masyarakat APBD, APBD itu besar ya Dana desa itu besar gitu Tapi juga Kabupaten Cirebon juga pusing gitu kan Karena semuanya harus dari desa Untuk membagi-bagi Ini juga kami ada memberi untuk seperti untuk jalan nih Mbak Ini datanya sakut Takut kan kita masalah ini mengenai angka ya Ya khawatir berbeda Jadi minta maaf saya melihat Melihat ini nih di data Ini ada untuk pembangunan infrastruktur juga Terutama guru bantu ini Guru bantu kan ini kan kewenangan Provinsi Jawa Barat ya Kesejahteraan guru non-PNS SD Negeri Daerah Terpencil Ini kan kemarin kan rame Bagaimana nih mau kan berjuang ditempatkan di daerah terpencil gitu Tapi kewenangan pemerintah apa nih kewajibannya Ini kami memberi kemarin Walaupun hanya memang kebutuhannya hanya segitu kan dilihat Dari jumlah personnya gitu 468 juta Ini kemarin untuk guru yang ada baik non-PNS yang ada di daerah terpencil Terus juga ini ada lagi 686 juta untuk kesejahteraan guru non-PNS Negeri Terpencil Ini ada yang di sumber Ini banyak kan Itu untuk sektor pendidikan Ya untuk sektor pendidikan Tapi ini untuk SDM pendidiknya Bagaimana pendidik mau tenang memberikan materi, memberikan ilmu Kalau kesejahteraannya pun tidak diperhatikan Ini kan kewajiban pemerintah Lalu ada lagi Mbak Nopi Ini juga ada jalan ini Ada kami memberikan peningkatan sarana-prasarana pendidikan dinas Ini ada ini yang tadi saya sampaikan 1,9 ya Juga ini ada peningkatan sarana-prasarana pendidikan Blok Karang Paris Jadi kemarin kan setak Hampir 2 tahun ya dari 2020-2021 2 tahun anggaran itu pokoknya COVID-19 ya Jadi ini kita akhirnya berikan terutama untuk pendidikan-pendidikan Mudah-mudahan membuat anak juga belajar aman dan nyaman Dan juga tenaga pendidiknya Untuk meningkatkan mutu pendidikan Betul, harus ini ya Tapi sebenarnya anggaran itu besar ya Mbak Ning ya Oke, tapi tidak menurut soal anggaran harus ada inovasi Oh iya, makanya jabar kan tagline-nya kan Membangun Jawa Barat Juara, lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi Karena anggarannya terbatas juga pengennya semua fokus gitu ya Oh iya, kita terbagi 27 Apalagi kesini berkurang terus Ini kan kemarin 2022 hanya berapa triliun gitu Sekarang di 2023 Amin ini mulai bangkitan ekonomi Mbak Mulai ekonomi bangkit Karena semua jalan hampir rusak Semua ada juga kewenangannya Jawa Barat Karena kalaupun jangan sampai masyarakat menyalakan Ini jalan rusak menyalakan Bapak Kepala Desa Menyalakan pihak Kabupaten Ada juga memang jalan itu kewenangan pusat Kalau jalan yang nasional Ada juga jalan provinsi kewenangan kami Ada juga jalan kabupaten Antar kecamatan, antar desa Baik itu satu kecamatan atau tidak Itu jalan porus kewenangan kabupaten Tapi sekarang masyarakat gak mau tahu Gak mau tahu Jalan rusak, karena kita kan bayar pacak gitu Jadi nanti ini yang perlu menjelaskan Memang harus banyak sosialisasi Perangkali dari masyarakat Siap-siap Dari pemangku kebijakannya lah Di antaranya di PRD saat turun di masyarakat Progres pembangunan kabupaten di Jawa Barat Apalagi ya banding ya Untuk meningkatkan perekonomian juga Kita lanjutkan lagi Bersambung bersama kami melihat progres pembangunan yang ada di wilayah Jawa Barat Sektor-sektor laidah yang menonjol itu apa sesuai banding? Banyak ya Mbak Jadi pembangunan itu tidak hanya mungkin untuk apa jalannya bagus gitu kan Kalau memang SDM masyarakatnya juga tertinggal Untuk apa SDM masyarakatnya bagus Tapi tidak memperhatikan juga sektor ekonomi Jadi kita bicara tentang pembangunan intinya bukan hanya di infrastruktur fisik Tapi juga SDM ekonomi kesehatan itu Saya pikir pendidikan yang harus terus saling berkaitan Sekarang pemulihan ekonomi ini ya? Ya ini kan sudah mulai Sudah Corona sudah pergi dari kita amin ya Jawa Barat khususnya Cirebon, Indramayu dan Kota Cirebon Kita sudah mulai bangkit Makanya ini ibu-ibu yang kemarin penggiat atau yang kuliner Sudah banyak komunikasi juga gitu Tinggal kita memikirkan bagaimana ke depan membangkitkan lagi tentunya Dengan menyuplai bantuan-bantuan Mbak Karena mereka sudah siap Ke depan kita akan menghadapi tahun 2023 Yang kita tahu juga ini ada beberapa kepala daerah yang habis mesejabatannya Apakah ini akan berpengaruh ke pemerintahan? Ke bawah juga ke masyarakatnya pembangunannya bagaimana Mbak? Skala nasional ada beberapa lah Hampir memang 100 ke atas ya 171 antara gubernur dan wali kota juga bupati Termasuk juga Jawa Barat 2023 itu Pak Ridwan Kamil masa jabatannya selesai Tentunya nanti kan ini digantikan oleh PJ atau PLT yang dari pusat Dari Kemendagri Sama juga nanti di Kabupaten Cirebonnya nanti kan dari provinsi Nah saya pikir ini tidak mengikuti Jadi intensitas pembangunan tidak lalu setak juga dengan orang yang berganti Tetap berjalan siapapun persoanya Bahkan kan nanti masyarakat bisa menilai Oh berarti yang dengan dependitif dengan ini ada PLT atau PJ ini Ternyata lebih intenan dia gitu Sama sekali tidak berpengaruh Jadi kalau pembangunan tetap dalam siapapun pimpinan daerahnya Baik itu definitif maupun mungkin hanya untuk sementara menggantikan Banyak yang banding ya tahun 2023 ini Banyak sekali diantaranya Kabupaten Cirebon dan provinsinya juga Pak Gubernur kitanya juga itu sudah selesai juga Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya Kita berharap nanti baik untuk Gubernurnya, PLT Gubernur maupun Bupati ini yang respon untuk membangun Oke jadi masyarakat juga perlu adanya sinergitas juga nih Mbak Ning ya Oke legislatif, eksekutif ya Masyarakatnya itu sangat penting Iya sangat penting itu Nanti baru legislatifnya kan di 2024 Semuanya kan berganti gitu Baru nanti setelah pemilu Pesta Demokrasi ini adalah DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kota Kabupaten dan juga DPD ya Karena ada juga dari perwakilan daerah itu ada Kami berharap mudah-mudahan yang terpilih amin gitu kan Yang respon terhadap masyarakat Supaya kami juga tidak mau dan tidak mau mendengar ya Saat ini masyarakat kan sukanya ini Netizen itu maha benar gitu ya Yang benar aja selalu disalahkan Apalagi yang salah jadi Setelah jadi ke punya penyakit amnesia ini kan sangat tidak enak gitu Mudah-mudahan tidak seperti itulah yang Pimpinan-pimpinan termasuk ya menasehati diri saya gitu Karena saya bagian dari pemerintahan di tiga periode ini Artinya tetap bisa merespon karena kita duduk di sana dari masyarakat Betul sekali PR-PR yang belum terselesaikan Ini yang untuk pembangunan di wilayah Jawa Barat sendiri? Banyak ya mbak Masih banyak sekali tentunya Terutama kalau kita juga punya regulasi Ada desa wisata Banyak sekali kemarin yang sudah mengajukan Ternyata kan kalau umpamanya desa wisata ini desa Tidak melulu harus dipasilitasi dari desa Tapi kalau dia sudah punya SK Desa Wisata ada kewenangan pemerintah daerah Harus juga memfasilitasi supaya Kan apa? Semua tujuan pembangunan Baik desa wisata Atau kuliner Atau ekrap itu untuk mesejahterakan masyarakatnya Jadi wajiban pemerintah Masyarakat sudah diwajibkan Sudah harus membayar pajak ya Wajibannya haknya dipenuhi Untuk bisa infrastrukturnya diperbaiki Ekonominya bisa dibantu Kemudahan segi akses ya Membiasa masyarakat kan nanti kan berpengaruh Harus, harus mbak itu Tapi Mbak Ning melihat sekarang ini kan sudah masuk ke era digitalisasi Kalau ada inovasi ya Masyarakat pun harus bisa mengikuti perkembangan Harus Jadi seperti ibu-ibu saya yang banyak mungkin disebutnya Pembina atau pendampingan untuk IKM ya Terutama perempuan Ini kan era digitalisasi Jangan sampai terutama untuk pengawasan anaknya juga ini Dan kebutuhan sendirinya Dulu orang jualan itu Atau kita nih konsumen Kitanya yang datang kan Untuk mendapatkan barang itu Sekarang barangnya yang datang ketiga Makanya banyak sekali orang yang gak punya kiosk Yang gak punya lapak Juga lapaknya kan online gitu Ini bisa berbisnis Ini kan tentunya pakaiannya IT Makanya terutama penggiat-penggiat ekonomi Ini kan banyaknya perempuan Saya pikir mahirnya tidak hanya di Facebook WA atau Instagram Tapi juga memang di method semua terutama untuk bisnis Akses kan semuanya Kita punya toll ya Yang memudahkan Apalagi Cirebon kan Cirebon itu dilalui Sabtu Minggu itu Orang akan makan aja yang datang ke Cirebon Untuk kuliner Cuma makan siang dari Jakarta Dua jam datang ke Cirebon Setelah makan berbelanja balik lagi Ini kan top banget Bagaimana kita bisa Gak bisa memanfaatkan itu Makanya Untuk sosialisasinya Atau promonya kan Bisa lewat Medsos Bisa langsung Apa yang mencantumkan Nomor telepon Nanti mungkin ada yang JAPRI Atau ada yang kontak-kontak Dengan keberadaan Bandara Kertajati bagaimana? Ya Bandara Kertajati kemarin menjadi keluhan Karena memang sempat setak ya Berapa tahun gitu Di samping itu juga Memang ada Covid juga Sekarang ini kami Insya Allah Setelah nanti Diresmikan Tol Cisum Dau Ini kan satu pintu lagi nih Baru sampai Dauan Ini Insya Allah Kemarin kan keluhannya Kenapa agak sepi Penerbangan pun gak terlalu banyak Karena memang Ini akses jalannya Akses yang banyak Menuju Bandara itu Dari Bandung Lama gitu kan Menuju situnya Harus dulu lewat Ceres Pangeran Karena akses tolnya Kalau lewat Cipali bisa Tapi lama mereka muter Insya Allah Nanti akhir tahun ini Cisum Dau Bisa sudah Diresmikan Ini tentunya Akan membuka juga Akses meramikan lagi Kertajati Bandara Kertajati Jangan sampai Mubazir nih Ya Triliunan Triliunan Dan saya Berkali-kali Kalau memang Terbang Mau ke Bali Dari situ Kalaupun kemarin Masih terbatas Hanya ada Beberapa penerbangan Pesawatnya Sekarang insya Allah Kalau nanti Cisum Dau Sudah dibuka Kebutuhan masyarakat Bahkan kan Dibacanakan juga Mudah-mudahan Iya tidak Sekedar bacana Nanti untuk Perjalanan umroh pun Dari Kertajati Ini tentunya Akan membangun Ekonomi yang bagus Masyarakat Masyarakat nanti bisa Di situ Diperbolehkan Dengan tatanan Yang rapi Bapaknya menjual Oleh-oleh Karena pulang Juga lewat situ Nanti bisa berbelanja Dulu Oke Pandemi ini Berakhir Berakhir Itu kan Logikanya Saat BBM itu Naik Yang digunakan oleh Mereka Naik juga dong Produksi Atau hasil Tanggapan mereka Ternyata kan Enggak Ini dampak Dari Memang Dampak Global Ada Yang punya Minyak Ini untuk BBM Kan minyak mentahnya Kan ada Itu kan Negaranya perang Dan juga Hasil Dari sini Baik pertanian Nelayan yang biasa Ekspor itu Tidak tertampung lagi Jadi harga juga jatuh Ini kasihan Tapi Saya berharap penuh Dan yakin Optimis Mudah-mudahan Ini sudah mulai Beranjak Naik Bangkit Masyarakat Kita kembali Dengan aktivitas Dan juga bisa Mengais rezeki Menghidupi Terutama Jangan sampai Kayak nelayan Dan petani Ini putus asa Bagaimana Mau nyekolahkan Anak Kalau kondisinya Seperti ini Harus tetap Bersemangat Cirebon itu Jawa Barat Mewajibkan Belajar untuk 12 tahun Jadi minimal 12 tahun Sebagai wakil rakyat Dari Jawa Barat Apa yang disampaikan Kepada masyarakat Baik Terima kasih Untuk masyarakat Jawa Barat Dan Umumnya ya Khususnya Mungkin di Indramayu Yang bisa menangkap Channel ini Kota Cirebon Kabupaten Cirebon Ada juga Kuningan mungkin Majalengka Subang Saya berharap penuh Tetap berhati-hati Tetap semangat juga Memang cuaca Seperti ini Jangan sampai Menghalangi Kegiatan Tapi tetap berhati-hati Dan juga mulai bangkit Harus bisa Memilah Dan memilih juga Kegiatan Tetap optimis Karena insya Allah Kita akan bangkit lagi Amin Oke Ini sebagai Penyemangat Penyemangat Bagaimana hari ini Hari ini saya mau langsung Ke Bandung Di pertemuan lagi Di cegat pengajaran Oleh Mbak Novi Gak apa-apa Saya ketemu dengan masyarakat Yang gak bisa Langsung jadi dengan Seperti ini ya Salam sehat Oke Fokus terus ya Amin Terima kasih banyak Ibu Haji Rulingsi M.M. Ini sudah memberikan Informasi kepada kita semua Terkait dengan Kegiatannya juga Aktivitasnya Pemirsa Sebagai paket rakyat Di Jawa Barat Semoga tetap Berikan yang terbaik Untuk kita semua Amin Ditumbuh progres Target-target yang Sudah tadi disampaikan Yang sudah tercapai Amin Program-programnya Yang terbaik Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Terima kasih